Oke selamat pagi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat Raging dalam sebuah kerangka manusia ya disini saya akan memberikan contoh Raging sederhana disini saya akan memberi contoh konsep sederhana bagaimana kita membuat sebuah Raging untuk Raging atau Deformation Kalau ditempuh bahasanya Deformation untuk membuat pergerakan manusia berjalan yang pertama kita membuat layar dulu untuk kepala Kemudian badan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri Nah nanti kepala tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri itu akan mengikuti badan sehingga ketika kita klik badan tangan kanan dan tangan kiri itu mengikuti semua Ini saya buat layarnya dulu ya Nah jika sudah selesai membuat layar Sekarang kita gambar per itemnya ya jadi kepala di layar sendiri badan di layar sendiri Kaki kanan di layar sendiri kaki kiri di layar sendiri tangan kanan layar sendiri tangan kiri layar sendiri oke kita gambar dulu ya Mohon maaf jika gambaranku tidak sebagus kalian yang penting kalian ngerti konsepnya aja ya Nah setelah selesai menggambar setelah semua menggambar jangan lupa kita cek satu-satu layarnya sudah sesuai dengan gambarnya Kemudian kalau sudah sesuai semua kita klik Windows Book Paste kemudian kita pilih yang Animate Compositing Setelah layarnya tertata semua sesuai dengan isi gambarnya kepala layar kepala isinya kepala Layar tangan kanan isinya tangan kanan layar tangan kiri isinya tangan kiri kemudian kaki kiri isinya kaki kiri kaki kanan isinya kaki kanan Layar tangan kiri 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 k setiap setiap apa setiap pack ini dipisahkan satu-satu supaya kelihatan tangan kiri packnya yang mana kepala packnya yang mana tangan kanan packnya yang mana badan packnya yang mana kaki kanan packnya yang mana kaki kiri packnya yang mana nah untuk di kompositing ini titik yang paling kiri itu adalah yang paling depan kemudian titik yang paling kanan itu yang paling belakang jadi ketika ini saya pindah titik ini saya pindah ke depan maka dia akan muncul ke depan kaki kiri ketika saya pindah ke belakang dia akan muncul ke belakang kaki kiri seperti itu jadi yang tampak di depan itu kompositingnya titiknya yang paling kiri itu yang paling depan kalau tampak dari belakang berarti titiknya ada di belakang sekarang kita untuk kaki dan tangan kita kasih deformasi untuk yang deformasinya gak ada bisa dicari di windows deformasi kayak yang kemarin kemudian kita kasih tulang-tulang untuk setiap kaki kiri kaki kanan tangan kiri tangan kanan kita kasih deformasi nah ketika kita sudah kasih deformasi maka nanti di packnya pun akan nambah deformasi yang sudah kita buat nah ini bisa kita gerakan kalau kita sudah kasih deformasi kemudian kita kasih deformasi yang kaki kanan kemudian kita kasih deformasi yang kaki kiri kita pisahkan supaya kita lebih enak membacanya ya oke jika sudah diberikan deformasi langkah selanjutnya adalah pack untuk semua deformasi itu ditarik ke badan jadi caranya di klik aja di ujungnya kemudian ditarik ke badan semua tujuannya apa supaya tangan kaki kepala itu mengikuti badan jadi ketika kita gerakan badannya maka kaki kepala semua mengikuti nah untuk menganimasikannya di blok aja layarnya dari awal sampai akhir mau di frame berapa kita nganimasikan orang itu jalannya di blok aja sampai bawah kemudian F 5 nah kita tinggal menganimasikan misalnya dari sini mau pindah klik di pack badan kemudian dipindahin digeser kita mau geser kemana nah kalau misalnya kita mau menggerakkan misalnya tangannya mau neku atau kakinya mau neku kita tinggal yang kita kasih keying adalah di deformasinya nah ini saya akan membuat tangannya sedikit neku maka yang saya buat keyframe adalah di deformasinya yang di klik adalah pack deformasi kemudian digerakkan sesuai dengan kemauan kita jadi itu ya cara untuk membuat namanya adalah parent child dalam pembuatan sebuah animasi to die parent child itu artinya parent itu adalah badannya child itu adalah kaki lengan jari-jari kepala itu nanti mengikuti badan sekilas penjelasan sederhana tentang rigging atau parent child ini semoga kalian bisa membuat karya yang lebih bagus lagi daripada ini yang mesti kalian perhatikan yang pertama adalah membuat layarnya dulu gambarnya sesuai dengan nama layarnya misalnya namanya kepala berarti gambarnya kepala tangan gambarnya tangan nah setelah itu kita buka di pack kita atur pack nah setiap setiap objek atau gambar tangan itu mempunyai pack masing-masing pack badan itu adalah pusat atau pairnya jadi tangan kaki kepala itu semua mengikuti badan ya ini masih sederhana baru ada kaki dua tangan dua sama satu kepala kita belum menggabungkan antara mata dan alis kemudian jari-jari ikut ke lengan lengan ikut ke pundak pundak ikut ke badan itu pasti lebih rumit lagi ya ini adalah penjelasan sederhana silahkan kalian boleh mencoba terima kasih selamat menikmati